Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel kesayangan kalian, kisah nyata asal trending Semoga penonton semua senantiasa diberikan nikmat sehat yang berlimpah oleh Allah SWT Amin amin ya robbal alamin Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa like dan subscribe channel ini Agar kami lebih semangat dalam menyajikan kisah-kisah lainnya Ya Allah, Bapak buka puasa cuma ini Tanyaku setelah mengucap salam Mataku menata piring berisi nasi putih yang kelihatannya sudah keras di meja kecil kamar Bapak Enggak kok neng, tadi launya sudah Bapak makan Jawab Bapak gugup sambil menerima uluran tanganku untuk menyelaminya Kucium punggung tangannya yang keriput dan agak gemetar Sepertinya beliau tidak menyangka kalau menantu anak dan cucunya akan datang Emang launya apa? Tanyaku lagi sambil kembali melirik piring itu Ayam goreng, jawab Bapak kebingungan Lalu beliau mengesarkan piring itu agak jauh Sekali lagi aku melirik nasi itu Tidak terlihat ada tulang ataupun apapun yang menandakan kalau tadi ada ayam goreng juga disana Tidak mungkin Bapak memakan tulang-tulangnya juga kan Apalagi tangan beliau pun masih bersih Tidak tercium apapun waktu tadi aku menciumnya Kenapa Neng? Kang Romi masuk dan langsung mencium punggung tangan Bapaknya itu Bapak udah buka puasa Tanyanya Bubur sum-sumnya mana Kang? Tanyaku tanpa menghiraukan pertanyaan suamiku itu karena hati yang sudah merasa tidak enak Ini Kang Romi mengeluarkan sebuah kap plastik Lalu membuka tutupnya dan memberikannya kepada Bapak Bapak makan itu dulu ya Halwa ambilin air hangat Aku bangkit dan meraih piring berisi nasi tadi Lalu memberi isyarat kepada Kang Romi untuk mengikutiku keluar Amira temenin kakek dulu disini ya Ucap Kang Romi kepada putri kami Gadis kecil itu pun mengangguk Lalu duduk di samping kakeknya sambil merogoh kantung baju dan mengeluarkan beberapa butir permen Kang Bapak cuma makan nasi ini Coba lihat ini mungkin nasi waktu sahur tadi Dan gak ada lauknya Adukku sambil memperlihatkan isi piring Masa sih? Kang Romi mengerutkan dahil sambil menatap nasi itu Emang si Muti gak masak? Kang Romi melirik ke pintu ruang makan Aku mengangkat bau Muti sama Ceo Oda gak kelihatan dari kita masuk tadi Kang Romi lalu ke ruang makan sambil memanggil dua ART kakaknya Muti dan Ceo Oda Aku mengikutinya dari belakang dan langsung ke dapur untuk memasak air Sedangkan Kang Romi berlalu ke kamar ART itu Kalian gak masak? Terdengar suara Kang Romi bertanya Enggak Kang Kata Bu Ida gak usah masak Soalnya Bu Ida sama Pak Imron buka puasa di luar Jawab Muti Tapi kan ada Bapak Minimal masak buat Bapak Dan kalian juga buka puasa kan? Kami beli di luar Kang Jawab Muti lagi agak gugup Astagfirullah Terus kenapa Bapak gak sekalian dibeliin? Masa Bapak cuma buka puasa pake air putih sama nasi kering doang? Tanya Kang Romi dengan suara agak bergetar Kami juga beli makanan pake uang sendiri Bu Ida gak ngasih Jawab Ceo Oda Kan bisa pake uang kalian dulu Terus nanti minta ganti sama Teh Ida atau A Imron Gak pernah diganti Kang Kemarin-kemarin juga kami sering beliin Pak Rohmat makanan Gak pernah diganti Jawab Ceo Oda lagi dengan nada kesal Tapi Bapak Kang Panggilku dari ambang pintu dapur Menghentikan kalimatnya yang belum sempat terlontarkan Kang Romi melirik lalu mendekat Percuma ngomong sama mereka Ucapku sambil melangkah menuju ke kamar Bapak lagi Kamu coba telepon A Imron Kasih tau dia yang barusan terjadi Pintaku padanya Kang Romi mengangguk Lalu mengeluarkan ponsel untuk menghubungi kakaknya itu Sedangkan aku masuk kamar Bapak lagi Bubur sum-sumnya sudah habis Tanya aku lembut Sudah Bu Kakek juga suka permen ini Barusan Amira kasih satu Jawab Amira sambil memperlihatkan plastik bekas bungkus permen Sudah Neng Alhamdulillah Rasanya Bapak ada tenaga lagi setelah makan bubur itu Hehehe Jawab Bapak sambil terkekeh Alhamdulillah setelah tarawih nanti makan nasi ya Pak Bapak mau makan lauk apa Tanya aku menawarkan Gak usah Bapak udah kenyang Bapak menggeleng Bapak itu harus banyak makan Apalagi bulan puasa kayak gini Aku bersih keras Iya kek Amira juga makannya banyak Biar kuat puasa sampai maghrib Selah gadis kecil berusia 7 tahun Yang kembali memasukkan sebutir permen ke dalam mulutnya Bapak terkekeh lagi sambil mengusap kepala cucunya itu Bapak tinggal sama kamu aja ya Biar kalau buka puasa ada temen Karena A. Imron dan Teh Ida kayaknya bakal sering buka puasa di luar Ucapku Bapak disini saja gak enak sama kakakmu Kalau bapak tiba-tiba pergi Jawab bapak Tangannya masih mengusap kepala Amira lembut Tapi pak selama bulan puasa aja Nanti kalau bapak mau berlebaran disini gak apa-apa Aku masih bersih keras Kakakmu gak bakal mengizinkan Kasian dia Gak apa-apa bapak disini saja Beliau tetap dengan pendiriannya Aku menghala nafas dalam-dalam Bapak mertuaku ini memang selalu begitu Tidak ingin pergi dari rumah anak sulungnya ini Meski disini sering diperlakukan dengan tidak baik A. Imron, kakaknya Kang Romi selalu sibuk bekerja Begitu juga dengan Teh Ida Istrinya sibuk arisan dan kegiatan lainnya Sebagai seorang perempuan sosialita Sedangkan kedua anak mereka bersekolah di kota lain Jadi mereka tidak ikut tinggal disini Meski aku yakin bukan hal tersebut yang menjadi alasan utama Sehingga mereka sering abai kepada bapak Ya setahuku memang sejak dulu mereka seperti itu Bapak istirahat ya kami pulang dulu Ucap Kang Romi sambil mencium punggung tangan keribut itu Insya Allah besok kami kesini lagi ya pak Aku pun melakukan hal yang sama Setelah sholat tarawih di masjid dekat rumah kakak iparku itu Tadi kami makan bersama dan bapak makan dengan lahap Kang Romi membeli makanan dari warung nasi terdekat Karena awalnya kami tidak berencana makan disini Bapak mengangguk kalian hati-hati Gak usah sering-sering kesini Bapak tahu kalian repot Gak apa-apa pak kan deket Jawabku sambil berusaha tersenyum Sekitar 20 menit kami pun sampai di rumah Hanya rumah sederhana dan itu pun kami menyewanya Ya kehidupanku dengan Kang Romi memang sangat jauh berbeda Dengan kehidupan kakak iparku A Imron dan Teh Ida hidup di rumah megah dan penuh kemewahan A Imron bekerja di sebuah perusahaan besar di kota ini dengan jabatan yang tinggi Dan Teh Ida meski tidak bekerja tetapi dia berasal dari keluarga kaya yang mempunyai banyak aset Jadi sudah pasti hidup mereka sangat berkecukupan Sedangkan Kang Romi hanya bekerja sebagai buru biasa di sebuah pabrik kecil Dan aku berjualan kue untuk menambah-nambah keuangan keluarga Awalnya aneka kue dan beberapa macam cemilan aku buat sendiri Namun lama-kelamaan ada beberapa tetangga yang menitip berjualan di lapakku Gimana tadi kata A Imron? Tanyaku kepada Kang Romi ketika kami mau beranjak beristirahat Ya begitu seperti biasa jawabnya malas Begitu gimana aku melirik laki-laki yang sudah 8 tahun berstatus sebagai suamiku itu Jangan dibesar-besarkan katanya Paling si Muti sama Cie Uda lupa dan gak mungkin Teh Ida nyuruh gak usah masak Aku menarik nafas dalam-dalam Benar kata Kang Romi Reaksi A Imron memang seperti biasa Setiap kali kami protes tentang kondisi Bapak yang sering diabaikan disana Jawabnya pasti jangan dibesar-besarkan Bapak juga selalu gak mau kalau diajak tinggal disini Padahal kita selalu bersikap baik sama beliau Tapi hanya A Imron dan Teh Nana yang tetap jadi anak kesayangannya Ucapku sedikit putus asa Kang Romi melirik Rawat wajahnya tampak tidak setuju dengan apa yang aku ucapkan Padahal kenyataannya memang seperti itu Hanya keluarga A Imron dan Teh Nana Kakak kedua Kang Romi yang selalu beliau jaga perasaannya Apa karena mereka sudah sukses dan hidup mewah Jadi meski selalu diabaikan Tetapi Bapak tetap saja memaafkan dan memaklumi Bapak juga sayang sama Akang Kamu dan Amira Beliau tidak pernah membeda-bedakan Tanya Kang Romi Memang iya Bapak baik dan sayang sama kita Tapi kenapa kalau diajak tinggal disini selalu gak mau Justru maunya ikut Teh Nana yang jelas-jelas selalu menolak Kalau Bapak bilang pengen kesana Atau tinggal di rumah A Imron Padahal selalu gak dianggap ketusku Aku merasa kesal kepada Bapak Bukan benci Tetapi justru karena merasa kasihan Sejak kecil ayahku sudah meninggal Bahkan aku lupa bagaimana rupa almarhum Ketika dikenalkan dengan Bapak dan disambut baik Aku langsung merasa kalau seperti itulah rasanya punya ayah Selain sikapnya yang menerimaku sebagai menantu Beliau juga perhatian Dulu ketika beliau masih bekerja dan memiliki uang Seringkali menitipkan sesuatu buatku Makanan atau barang yang menurutnya aku akan suka Makanya aku selalu merasa sakit hati dan tidak rela Ketika ipar-iparku memperlakukannya dengan tidak baik Bahkan bisa dibilang mereka itu abaik kepadanya Usia Bapak hampir 70 tahun lebih Seharusnya tinggal fokus beribadah dan menikmati masa tua Bersama anak, menantu dan cucu-cucunya Bukan malah mendapat perlakuan tidak baik dan membuatnya bersedih Aku tahu Bapak menyimpan rasa sakit hatinya itu dalam-dalam Beliau tidak mau aku dan Kang Romi tahu Namun sebagai anak kami tentu bisa melihat semua itu Sorot mata beliau tidak pernah bisa berbohong Bukan kali ini saja aku melihat A. Imron dan Teh Ida mengabaikan Bapak Namun sudah sangat sering Bapak tidak mereka perhatikan dengan baik Bahkan sedang sakit pun mereka masih mengabaikannya Tidak pernah berinisiatif membawanya ke dokter atau sekadar dibelikan obat warung Kecuali setelah Kang Romi memprotesnya Sudahlah jangan dibahas lagi Kita istirahat saja Nanti sahur kesiangan lagi Kang Romi menarik selimut dan memiringkan tubuhnya menjadi membelakang iku Aku mendengu semakin kesal Kenapa dia jadi ikut-ikutan seperti kakaknya Keesokan harinya aku sengaja membawa nasi dan lauk seadanya ke lapak tempat berjualan Rencananya kami akan ke rumah A. Imron lagi untuk menemani Bapak berbuka puasa Masih sisa lumayan banyak Sebentar lagi adan maghrib Ucapku sambil mengintip jam di ponsel Yang udah kalau gak habis dikasih ke masjid Kita bungkusin aja Akang anterin kesana Kang Romi mengambil kantong plastik Kami pun membungkus beberapa macam kue Setelah selesai Kang Romi bergegas berangkat ke masjid Yang terletak tidak jauh dari lapak Sedangkan aku mulai merapikan yang lain Sambil menunggu adan maghrib berkumandang Benar saja Selang beberapa detik terdengar suara adan Yang mengalun merdu Aku dan Amira langsung membatalkan puasa dengan kurma Tadi sepulang dari pabrik Kang Romi membeli dua bungkus kurma Satu untuk kami Satunya lagi untuk Bapak Ya meski hanya kurma murah Tapi kami bersyukur karena bisa memakannya Di hari kedua bulan puasa ini Semua yang menitip makanan di lapaku Sudah mengambil uang hasil penjualan hari ini Dan kue yang masih tersisa Aku dan Amira pun sudah selesai solat maghrib Bergantian dengan Kang Romi tadi Kemudian kami pun bergegas menuju rumah Aimron Sampai disana ternyata mobil kakak Ipar dan istrinya ada di garasi Ternyata mereka memang sudah berada di rumah Kami masuk lewat pintu samping sambil mengucap salam Bapak udah buka puasa kok Sekarang sedang di kamarnya Mungkin kekenyangan Kenapa kalian kesini Tanya Teh Ida setelah menjawab salam kami Dia sedang duduk di meja makan Oh syukurlah kalau begitu Jawabku Kemarin itu si Muti lupa Kalau Teteh pesen buat beliin Bapak makanan Selah perempuan yang kulit wajahnya putih Mulus dan berkilau itu Ya Teh aku mengangguk Kami mau ke kamar Bapak dulu Teh Ucapku sambil menarik tangan Amira Sedangkan Kang Romi menemui Aimron di ruang tengah Teh Ida mengangguk Kalian kalau mau makan disini Makan aja ambil piring sendiri Tuh rendangnya masih banyak Ekor matanya melirik meja makan yang dipenuhi makanan Gak usah Teh kami ada makanan kok Jawabku Ya barangkali aja mau makan enak Cibir istri kakak iparku kemudian bangkit Aku menarik nafas dalam-dalam Lalu menghembuskannya lagi dengan kasar Meski sudah 8 tahun menerima perlakuan seperti itu dari Teh Ida Tetap saja masih sering terasa ada mengganjal di hati selain perasaan sakit Kalau tidak memandang Kang Romi mungkin aku sudah membalasnya Tidak peduli dia orang kaya atau apa Namun suamiku itu selalu meminta untuk memaklumi watak dan perilaku kakak-kakaknya Termasuk para ipar Kalau kita ribut kasian Bapak begitu alasannya Teh Ida masuk kamar dan aku pun berlalu ke kamar Bapak bersama Amira Assalamualaikum ucapku dan Amira bersamaan Kami langsung masuk karena pintu kamar Bapak agak terbuka Waalaikumsalam jawab Bapak sambil bangkit Tadi beliau sedang tiduran Bapak kenapa sakit tanyaku khawatir Enggak jawabnya sambil berusaha tersenyum Amira hari ini puasanya tamat Beliau melirik Amira Tamat kek, kakek juga tamat Tanya Amira sambil naik tempat tidur Mereka pun berbincang tentang puasa Amira hari ini Sedangkan aku menatap Bapak yang kedua matanya sembab Malah tadi aku melihat beliau mengusap sudut matanya itu Bapak kalau sakit gak usah puasa aja Sepertinya Bapak kurang sehat Ucapku khawatir Bapak sehat kok Mungkin belum terbiasa aja Jadi agak lemes Ini kan baru hari kedua Jawabnya santai Buka puasa tadi Bapak makan banyak Aku menatapnya Tentu saja Hahaha Jawabnya sambil tertawa Aku bawa nasi sama pepes tahu Dan tumis genjer Barangkali Bapak mau makan lagi Aku meraih tempat makanan Tumis genjer Tanya Bapak dengan kedua matanya yang berbinar Iya Bapak doyan kan Aku mengangguk sambil membuka tempat makanan Doyan doyan Tapi Bapak sudah lama gak makan itu Mau nyicip sedikit boleh Beliau turun dari tempat tidur Banyak juga gak apa-apa Bapak jawabku sumringah Lalu menyajikan makanan yang kubawa Kami pun langsung makan Karena takut keburu adan Isa Meski Kang Romi belum juga menghampiri kami Mungkin sedang ada urusan dengan A. Imron Aku menatap Bapak yang sedang makan dengan lahap Tentu saja begitu Karena aku tahu Sebenarnya beliau belum makan Bapak itu tidak suka pedas Sedangkan tadi di meja makan Aku hanya melihat rendang Sambal dan sayur nangka Yang sudah tentu pedas semua Selesai makan Aku pun membereskan semuanya Bapak mau sholat tarawih di rumah saja Gak ikut kalian ya Ucapnya Iya Pak Gak apa-apa Bapak istirahat saja Kalau gak kuat puasa Juga gak usah maksain Terus Kalau ada apa-apa Telepon aku Atau Kang Romi ya Ujarku yang disahut oleh anggukan Bapak Kalian sudah makan Kang Romi tiba-tiba masuk Sudah Akang ditungguin kemana dulu Tanyaku Ngobrol sama A. Imron di depan Ya udah Ayo kita ke masjid sekarang Keburu telat Dia langsung mengajakku Beranjak ke masjid Kami pun pamit kepada Bapak Dan tidak lupa Kusimpan sebungkus kurma Untuk Bapak di meja Ini ada kurma sedikit Pak Ucapku Oh iya Nanti Bapak makan Dari kemarin sebenarnya Pengen kurma Ucap Bapak Sambil terkekeh Di ruang tengah Kami pamit kepada Teh Ida Kami pulang Teh Ucapku Teh Ida sepertinya Mau berangkat rawih juga Iya Dia menganggu Gak usah tiap hari kesini Bapak juga gak kenapa-kenapa Kok Ucapnya Aku tidak menanggapi Kami pun langsung keluar rumah megah itu Kang Romi pun melajukan perlahan sepeda motornya Sementara aku mencoba menikmati pemandangan malam Di tengah ramainya lalu lintas kota Tak lama tiba-tiba ponsel Kang Romi berdering Dia mencoba mengabaikannya karena sedang fokus menyetir Namun ponsel terus berbunyi sampai berkali-kali Karena penasaran kami pun memutuskan untuk menepi dan mengangkat panggilan tersebut Ternyata panggilan dari A. Imron Seketika wajah Kang Romi berubah panik setelah mengangkat panggilan tersebut Lalu dia segera mematikan dan mengajakku naik ke motor Aku penasaran apa yang terjadi Namun kuurungkan karena kami sedang di atas motor Setelah kembali ke rumah Kak Imron Tangan kami segera mendekat Aku yang mengekor di balik punggung Kang Romi bisa melihat dengan jelas saat dia memberikan sepucuk surat pada suamiku itu Wajahnya seperti orang yang habis menangis hebat Entah apa isi suratnya tersebut Surat belum dibaca namun air mata sudah merontak keluar Kami pun membukanya dan membacanya dengan hati-hati Assalamualaikum Imron, Nana, Romi Terima kasih karena kalian telah hadir ke bumi menjadi anak-anak bapak yang sukses Baik secara lahir ataupun batin Bapak doakan Imron, Nana, Romi dan keluarga kecil kalian selalu dilindungi oleh Allah SWT Maaf karena bapak selalu merepotkan kalian Itu karena bapak rindu masa-masa saat kita sama-sama dulu Apalagi setelah ibu pergi lebih dulu Hari-hari rasanya sangat sepi Bapak juga minta maaf untuk Romi dan Halwa Bukannya bapak tidak menghargai tawaran kalian Tapi bapak tidak sampai hati kalau harus merepotkan kalian lebih banyak lagi Tapi intinya bapak sayang kalian semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Begitulah isi surat yang bapak tulis Dan seketika membuatku lemas Air mataku pun mengucur dengan derasnya Kang Romi yang melihat kondisiku demikian Dengan segera mengajakku masuk ke kamar untuk menenangkan diri Kalau tahu itu adalah buka puasa terakhir bapak Aku pasti akan membawakan lauk yang lebih enak Batinku penuh sesal Dari kisah ini kita belajar bahwa sejatinya usia tidak ada yang tahu selain Allah SWT Dan jangan sampai kita menyanyiakan orang tua yang telah mengurus kita sedari kecil Karena hal itu adalah sumber pahala yang tidak bisa kita dapatkan lagi setelah mereka sudah tiada Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!